Selamat siang, aduh tadi kita lagi enak-enak ya dengerin lagunya. Oh iya tuh, Bumoy sampe bukanya bete pas lagunya berusia. Coba sebelum saya mulai, saya mau absen dulu siapa yang tadi menikmati dan setuju that we are the champion. Kalau teman-teman setuju we are the champion, please type yes di kolom komennya. Nih, yes kata kakak Indri, siapa lagi nih yang setuju bahwa we are truly the champion, as a woman we are the champion. Itu ada Bu Mendy, ada Ibu Bella, Bu Lisia, Bu Iwit, asik. Sekarang ketik yes, karena tadi saya sempat melihat beberapa orang yang menyanyi dengan penuh ekspresi, we are the champions. Itu ekspresinya kelihatan banget, dia setuju banget we are the champions. Yang tadi sambil nyanyi-nyanyi, coba boleh ketik yes enggak? Sambil nyanyi, ngomong we are the champions. Asik, Bu Mora, thank you. Bu Kakak Rara, dia juga nyanyi ternyata. Ini bener nih, Kakak Mora tadi nyanyi-nyanyi we are the champions. Dengan penuh semangat. Bener-bener menikmati ya lagu we are the champions ya. Oke lah, jadi lagu yang dimainkan Kakak Indri emang bener-bener menginspirasi bahwa kita adalah the truly champions di Young Living ini. Terima kasih loh Kakak Indri untuk playlist lagunya. Nah, teman-teman sekalian kalau sudah pada ketik yes, kalau sudah setuju ya the champions yang hari ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Rara Inten, seorang world leader yang akan berbagi dengan kita semua. Saya mau menunggu teman-teman tepuk tangan dengan bilang, welcome Bu Rara. Yuk kita kasih semangat kepada Bu Rara ya, energinya kita keluarin, frekuensinya kita keluarin. Boleh dong kita mau welcome Bu Rara di kolom komen, silahkan ketik welcome Kakak Rara. Yuk Ibu Medi, asik. Wuhu, Kakak Rara tuh sudah pada disambut oleh semuanya, sudah minta cu semuanya. Terima kasih teman-teman sekalian. Jadinya saya dan Kakak Rara tuh sudah merasakan energi dan frekuensinya di Young Living. Kakak Rara sudah merasakan energinya teman-teman semuanya. Alhamdulillah udah Bu, tapi masih dekat-dekat. Enak aja Kakak. Ajar ya nggak sih? Kita yang nonton juga dekat-dekat loh ya, nggak Kakak Arinita tuh udah senyum-senyum tuh dia tuh. Kita juga dekat-dekat nih ya, Kakak Arinita ya. Mau menerima materi yang keren banget loh. Jadi sekarang waktunya Ibu Rara akan sharing kepada kita bagaimana pengalaman beliau ketika beliau ingin mengguide dan menggrow core team-nya. Saya dan Kakak Indri sudah meeting beberapa kali sebelumnya dengan Ibu Rara dan kami sebelumnya sudah terkagum-kagum melihat materinya yang menurut kami akan sangat memperkaya ide dan strategi teman-teman untuk mengembangkan core team-nya. Jadi menurut saya, menurut Kakak Indri, kalau teman-teman sampai tidak hadir di siang hari ini, kerugian ada di tangan Anda, bukan di tangan Kakak Rara. Kalau Anda sampai live sebelum selesai, kerugian ada di tangan Anda, dijamin karena materinya bagus banget. Saya mempersilahkan Ibu Rara Intan Sumawinanta, seorang gold leader yang living Indonesia, untuk mempersembahkan inspirasinya di siang hari ini. Silahkan Kakak Rara. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih YL Indonesia sudah kasih aku kesempatan untuk stretching lagi untuk personal growth aku, untuk berbicara di halayak ramai seperti ini. Mungkin sabang sampai merauke ya, Bu Lisa. Aku sudah banjur pakai valor, setiap mesti ngomong di depan banyak orang, itu aku banjurnya pakai valor sama Joy. Jadi siap-siap kalau aku cekikikan. Oke, aku mau perkenalkan diri aku dulu ya. Nama aku Rara. Sehari-hari itu aku kurusin dua anak perempuan aku, kalau pagi jadi guru TK dulu. Siapa di sini yang juga jadi guru kalau pagi? Terus kemudian, selain kurusin anak-anak, aku juga ada sekolah merangkai bunga, jadi aku punya bisnis juga. Sama aku juga ngejalanin bisnis YL. Aku jalanin bisnis YL itu dari pertama kali member, yaitu tahun 2015. Walaupun waktu itu mikirnya masih jangka pendek aja sih. Kemudian aku silver itu di 2017, agak lama. Terus gold lebih lama lagi, 2020. Tapi jurninya itu menurut aku menyenangkan sekali. Aku enjoy banget jalanin jurni aku di YL ini. Terus nanti aku cerita soal jurni aku. Aku itu dari komunitas Abundance Living ID. Kemudian aku sendiri juga punya grup namanya Salfiora. Jadi kalau mau follow Instagram aku, at Salfiora. Aku mau cerita dikit ya, nggak penting sih. Cuman lucu aja gitu kayak kalau diceritain. Salfiora itu asalnya dari mana? Karena kan orang-orang kan kayak Abundance gitu ya. Terus di sini dicimarin Oils to Hope gitu. Ya nggak sih? Namanya tuh gimana gitu. Ini apa lagi ujuk-ujuk Salfiora gitu kan ya. Jadi aku tuh senang banget Harry Potter ya kan. Terus waktu kenal oil tuh yang paling aku senang adalah campur-campur oil gitu. Jadi kan kayak bikin potion ya gitu ya. Jadi pengennya berbau-bau seperti itu. Akhirnya dapet ada satu spell gitu ya di Harry Potter namanya Salfiohexia gitu. Dia tuh emang untuk melindungi gitu kan. Terus kemudian kalau kita temukan artinya Salfio itu adalah Salvation. Dari bahasa tuh Salvation. Genetis aslinya menyelamatkan gitu. Jadi namanya Salfio. Terus Ranya ya Rara gitu. Nah penting ya. Tapi nggak apa-apa lah. Lucu-lucuan. Penting kakak. Yang penting dapet inspirasi dari Profesor Snape kan. Aku senang campur-campur. Kakak di sini yang suka Harry Potter siapa ya. Coba keting deh. Siapa tau ada juga lah penggemar Harry Potter selain saya dan kakak Rara. Bukan. Banyak loh kakak yang menggemar Harry Potternya. Oke silahkan dilanjut Ibu Profesor Rara. Aku share screen ya. Oke. Hari ini aku mau cerita Journey Aku to Grow a Sustainable Team. Again. Ini journey aku tapi dibantu sama tim aku banget gitu ya. Aku nggak sendirian gitu kan. Tapi sebelum ke situ aku mau cerita ini dulu. Mau ngomongin ini dulu. Aku tuh mau apa namanya mention soal 70-20-10 learning model. Jadi aku pengennya tuh apa yang aku ceritain hari ini kalian udah datang ke sini itu nggak cuma buat buang-buang waktu tapi bisa menjadi sesuatu gitu kan. Jadi ternyata eh ternyata itu tuh kelas-kelas seperti ini atau kelas-kelas formal itu tuh menjumbangkan 10% buat hasil kita. Jadi kita belajar tuh sebenarnya 10% dari kelas-kelas seperti ini. Gitu kan. Nah kemudian 20%-nya itu biasanya kita belajar dari peers kita gitu ya atau teman-teman kita. Atau kalau aku personally kalau habis kelas dan topiknya aku banyak yang wah-wah-wah-wah-wah gitu ya aku pasti akan colek salah satu either team aku atau leader aku si Neng Hanak sih yang paling sering aku colek gitu untuk ini kita bisa bikin apa? Ini kita bisa bikin apa? Gitu kan. Di situ. Dan 70%-nya itu sebenarnya kita belajar dari experience gitu kan. Jadi gimana ya kalau kita gak mulai ngerjain kalau kita cuma nonton kelas kemudian tidak ada yang kita kerjakan belajarnya tuh gak maksimal gitu. Karena sebenarnya paling besar itu belajar memang dari experience gitu kan. Melakukan kesalahan-kesalahan gitu kan. jadi apa namanya aku gak mau kalian cuma buang-buang waktu ikutan kelas ini gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi dulu tuh aku tuh beneran kalau abis kelas tuh beneran cuma gini wow keren ya wow keren ya terus kemudian hilang di telan udara gitu kan. Karena aku gak ngerjain apa-apa. Nah aku dapet juga tips ini dari salah satu leader uplift namanya Sarah. Jadi waktu itu dia cerita kalau kelas itu dia biasanya punya catatan nih boleh buku boleh kertas tapi biasanya dia bagi dua dia bagi dua sebelah kiri itu untuk mencatat hasil dari kelasnya apa sih info-info atau insight-insight yang didapat dari kelas ini. Nah yang di sebelah kanan itu adalah action yang dia mau kerjain. Which is bener juga ya karena biasanya kalau dengerin kelas tuh aku tuh kayak gini lucu juga tuh ya bikin ini gitu. Tapi kan cuma disini sama disini keluar gitu ya. Terus pas udah ngerjain apa-apain sama ibu-ibu ya ntar kadang-kadang mana anak gue masih kecil dikit-dikit mah gitu kan pas akhirnya mau ngerjain kemarin mau bikin apa ya gitu kan itu tuh sering banget kejadian gitu loh. Jadi aku ajak kalian semua ayo keluarkan kertasnya keluarkan ballpennya bikin bagi dua apa yang bisa mudah-mudahan ada catatan-catatan yang didapat dari kelas aku hari ini dan mungkin ada ide-ide yang kalian langsung timbul pengen ngerjain. Jadi yuk ambil kertasnya ya kan sayang dong nanti ya kira-kira sejam lah ya dengerin aku ngomong maksudnya gak jadi apa-apa gitu. Mendingan nonton Netflix ya gak sih kalau gak jadi apa-apa. Kemarin kita waktu rehearse dua jam loh kok sekarang jadi sejam ya Bu Rara. emang iya gue dekat-dekat sendiri. Selanjut Bu Rara. Kita the why the very important of why ya Bu Rara ya. Yes. Selanjutnya aku mau cerita kenapanya sih kan aku mau cerita the journey to grow a sustainable team gitu kan. Karena apa sih mesti grow a sustainable team gitu kan. Apa sih sustainable itu kan artinya berkelanjutan ya. Jadi terus-terusan ada gitu kan. Bisa jangka panjang gitu loh. Aku setelah 6 tahun jalanin bisnis YL ini merasa kompresensi YL itu generous banget loh gitu loh. Dan ya selain itu ya jadi selain uang sih sebenarnya banyak banget sih yang didapet dari YL gitu kan. Ya temen ya sahabat baru kalau dulu kita sering banget ngomong kayaknya gue pikir udah umur-umur segini ya gue gak nambah temen lah sekarang udah males gitu ya temennya dia-dia lagi gitu. Tapi sejak YLR ini aku justru dapet tambahan temen baru terus gitu loh. Jadi menyenangkan banget gitu. Kita balik lagi ya. Aku tuh pengen ya punya penghasilan tuh kan yang rutin sama stabil ya gak sih gitu. Maksudnya oke deh gitu. Misalnya dapet bonus just gede gitu. Tapi kan abis itu uang mau gimana pun abis gak sih gitu kan. Dan kita sebagai manusia gitu ya kan punya pasti pada punya financial planning masing-masing kan gitu. Kalau gak ada duitnya gimana apa yang mau di planning. Iya gak sih kalau uangnya terlalu fluktuatis gimana mau planning gitu. Jadi aku memang akhirnya pas ngejalanin di CCL dan melihat merasakan juga si compensation plan yang generous itu aku ngerasa ini lucu juga ya kalau gue bisa dapet ini secara rutin dan stabil gitu. Which is sekarang aku Alhamdulillah bisa mendapatkan itu. Iya naik turun pasti ya namanya kita kan based on commission gitu. Naik turun pasti. tapi bisa dibilang udah di tahap yang stabil gitu. Stabil dan terus menanjak kalau aku ngerasanya gitu. Jadi aku gak kepengen bulan ini gede banget terus bulan depan bread turun terus gede banget turun gitu kan. Kayak gitu kan aku susah planningnya gitu kan. Nah kebayang gak sih apa namanya oh tunggu sorry kita juga ada ini kan kalau di jalanin di CCL itu kita ada tiga komponen besar yaitu enroll which is daftarin member kemudian ER member yaitu pelanggan setia kita terus builder itu semacam apa ya kayak investor buka cabang gitu ya gak sih tapi gak pakai bagi hasil bedanya kalau disini. Nah ketiga ini kalau kita ngejalanin di CCL itu secara bertahap akan mesti kita kerjain. Kenapa sih aku bilang bertahap dan mesti mulai dikerjain. ada gak yang ngerasa tiap bulan itu untuk maintain ranking aja suka ngos-ngosan apalagi mau apa gitu kan gak pengen dong kayak gitu iya gak sih terus iya kan gitu kan jadi deg-degan terus dapet ganti ranking gue dapet ganti aku juga ada masa-masa seperti itu selalu ada sih gitu kan terus kebayang gak sih kalau misalnya pengen senior star deh yang baru-baru mulai gitu tapi kan OGV-nya 2000 ya mesti mempertahankan OGV 2000 berarti tiap bulan nge-enroll 19 orang terus-terusan kalau aku sih kayaknya mundur teratur gitu kan apalagi kalau pengen eksekutif yang sebenarnya notabene kalau kita pengen mulai mendapat pendapatan yang lumayan gitu kan mulai eksekutif itu udah lumayan bisa dibilang lumayan lah itu kan harus OGV 4000 tiap bulan apa iya kita harus enroll 39 orang setiap bulan aduh kalau ngebayangin kayak gitu sih pusing ya jadi kalau kita fokusnya hanya di enroll nanti ya akhirnya capek sendiri gitu loh pasti akan berhenti kalau menurut aku lelah kayak gitu kan terus apa namanya lebih enak kan kalau kita memang bareng-bareng bareng-bareng naik gitu jadi kayak aku juga suka ditanyain gitu ya gimana sih kak caranya bisa eksekutif atau bisa silver ini aku belajar juga dari Hana nih dia selalu bilang jangan mikir gimana lo nyampe silver tapi gimana caranya lo ajak dua orang eksekutif gimana caranya lo bikin dua orang menjadi eksekutif gitu kan kalau lo mau eksekutif gimana lo ajak dua orang mau jadi senior star dengan kayak gitu pasti apa namanya organisasi lo juga akan lebih stabil ya ngerti nah soal ER member juga karena dengan kita punya ER member pelanggan setia itu kan juga enak ya kayak kalau di warung gitu lo gak usah terlalu ngiklan-ngiklan lagi gitu udah pasti ada orang yang beli lagi ada yang beli lagi gitu ya kalau istilah kerennya mungkin captive market gitu kan kayak gitu-gitu jadi kenapa sih kita mesti punya sustainable apa namanya team gitu kan supaya kalau buat aku sih why-nya yang paling ini sih supaya bisa penghasilnya rutin dan stabil gitu kan kira-kira kayak gitu sama oh ini juga lucu sih selain penghasilan rutin yang stabil ya di YL itu kalau ini dari Mbak Mida dia bilang kita gak cuman ngumpulin ATM Bank Sentral Asia tapi kita juga ngumpulin ATM Bank Sentral Akhirat karena kalau di YL itu kita maik bantu orang gitu keren kan Mbak Mida tuh emang pinter banget sama kata-kata gitu nah itu why-nya ya jadi kenapa kita mesti punya sustainable apa team tadi menarik ya menarik banget yang tadi Bu Rara udah ceritakan bahwa ternyata enroll itu penting tapi jangan lupa untuk tetap memaintain ER membernya jadi memang hal ini harus berimbang kalau teman-teman hanya fokus di satu titik ada kemungkinan akan ada saatnya ada masanya kesulitan untuk membangun bahkan untuk mempertahankan ranknya termasuk builder berikutnya yang mau di sharingkan oleh Bu Rara juga akan sangat menarik sekali karena setiap dari kita itu pasti pernah membuat sesuatu hal yang kurang nyaman kurang menyenangkan atau mungkin ada beberapa kesalahan bener kayak Bu Rara ya tapi waktu kemarin kita sama-sama sharing kita sama-sama setuju bahwa kesalahan itu adalah sesuatu yang memang kita perlukan untuk kita bisa belajar dan kesalahan atau kekalahan itu hanyalah kemenangan yang tertunda silakan dong Bu Rara kita juga mau tahu bagaimana caranya Bu Rara bisa ternyata teman-teman sekalian Bu Rara bisa berangkat untuk menjadi sukses dengan belajar dari kesalahan gimana gimana caranya kakak ceritain semua aku pengen cerita tentang cerita apa jernih aku supaya kalian bisa belajar dari kesalahan eh ternyata ya Bu Lisa suami aku dengerin waktu aku latihan-latihan kayak gini terus dia bilang kayaknya itu bukan kesalahan deh karena selama lo ngerjain ini lo kelihatan sangat happy lo sangat enjoy jadi apa yang salah dengan itu terus lo juga dapet penghasilan jadi apa dong ya bener Bu Lisa yang aku dapet adalah pembelajaran bukan kesalahan jadi pembelajaran-pembelajaran yang aku dapetin banyak banget hari ini aku cuma mau cerita empat aja dulu kali ya empat juga udah banyak oke nah yang pertama itu aku dulu gak punya tujuan yang jelas jadi aku jalan-jalan tuh gak gak terlalu serius gitu awalnya cuman iseng-iseng aja karena emang aku suka banget produknya nyobain terus ya like semua orang lah ya yang member ya tuh pas pake pasti udah langsung jatuh cinta aja gitu kan dan seperti layaknya aku kalau suka sesuatu aku tuh hobinya cerita kemana-mana emang bawel gitu lo cobain deh lo cobain deh tukang ngeracunin semua orang gitu kan nah terus kok harus juga ya ada yang beli-beli ada yang mau member gitu terus eh kok dapet komisi gitu kan dari situ gitu terus gitu ya intinya sih awal cuman gini ya lumayan juga ya gue beli oil gak bayar gitu loh udah situ doang gitu kan gak mau mikir yang aneh-aneh gitu kan gak mau gak mau mikir panjang-panjang gitu kan sampai aku tuh awalnya tuh mikir kayaknya gue cuman tiga bulan aja deh DIL ini gitu itu pertama kali aku daftar di kepala aku aku gitu yaudah deh tiga bulan aja gitu soalnya tiga bulan kan dulu hadiahnya di drop ya jadi abis dapet di drop dahan lah gitu kan kemudian enam tahun berikutnya saya disini tetep ya kan gitu terus apa namanya akhirnya jalanin kan nih jalanin terus kok lucu kok lucu kok uangnya bisa ngelebihin dari dapet oil gratis gitu kan lucu juga sampai aku denger bahwa kalau silver bisa tiga kali turut-turut kita bisa dapet melihat ladang lavender di yutah gitu kan jalan-jalan gratis dulu tuh cuman gitu aja mikirnya tujuannya gak jelas deh ya jelas sih mau oil gratis ya kan mau silver gitu tapi ya udah gak apa ya menurut aku tuh tujuannya gitu-gitu aja gitu kan udah nih sampai akhirnya aku bisa dapet silver ya aku lumayan stuck kan pas habis silver karena di kepala aku saat itu aku cuman mikir yaudah kan gue mau oil gratis gue mau ke Amerika udah gitu kan udah dapet walaupun keberangkatnya belum gitu kan jadi akhirnya aku ngejalanin oil lebih ke yaudah tanggung jawab gue udah punya member banyak nih gitu kan jadi aku cuman respon-respon aja gitu orang nanya yaudah kasih solusi orang nanya kasih solusi cuman udah gak mikir aneh-aneh ya karena gak punya tujuan yang jelas itu apa yang aku kerjain hari-hari ya bukan yang gak jelas ya tapi ya gitu-gitu aja gitu jadinya apa aku gak bisa gold gitu dan emang waktu itu mikirnya kok kayak gak mungkin deh gold gitu aku tuh punya pikiran kayak gitu dulu gitu kan jadi memang sebaiknya tuh kita punya ya tujuan-tujuan yang jelas gitu karena tujuan itu bakal push you forward gitu kan terus dia juga menentukan action-action yang harus kita ambil what to do-nya gitu ya gak sih kalau kita gak ada tujuannya mau ngerjain apa gitu kan akhirnya gak jelas gitu kan terus tujuan itu itu juga akan bantu kita set prioritas ya kan menentukan prioritas prioritas kita mau gimana dalam mengatur waktu itu kira-kira seperti itu ini pembelajaran pertama aku terus nah yang kedua itu pembelajaran aku yang kedua tidak meluangkan waktu yang aku tadi bilang ya aku hanya ngerespon terus cuman ngerjain kalau lagi mau gitu kan kalau enggak ya udah bye gitu kan gak kasih waktu khusus gitu kalau dipikir-pikirin judulnya mau ngapain gue pengen ngerjain bisnisnya L banyak tuh keluar dari mulut-mulut member-member juga yang bilang aku pengen ngejalanin bisnisnya L tapi gak sih waktunya besok iya besok enggak suka ini suka enggak gitu kan bisnis mana sih yang sukses yang ownernya bisa bilang hari ini iya hari ini enggak ya gak sih gitu kita kan harus memang meluangkan waktu kita meluangkan waktu itu juga bukan maksudnya 24 jam berarti harus ngerjain ini atau enggak gitu asal kita bisa atur dan yang kuncinya sih konsisten dan rutin sih sebenarnya mau sedikit apapun yang kalian tuangkan waktunya dalam satu hari tapi asal konsisten dan rutin itu pasti akan berjalan gitu mau pelan ya gak apa-apa tapi pasti dia berjalan gitu kalau kita konsisten dan rutin dan itu aku ngerasain banget sih pada saat aku karena aku sebenarnya dari awal ngerjainnya L itu emang gak pernah berhenti sih Bu Lisa jadi memang selalu aku ngerjain YL gak pernah tuh ada masa aku gak ngerjain YL itu gak ada selalu iya cuman memang tujuannya gak jelas ya kan tadi terus dia gitu waktunya suka-suka aku gitu tapi begitu aku waktunya gak suka-suka aku atur gitu kan ya itu tadi aku kan ada tiga kegiatan ya ngurusin rumah ngurusin sekolah merangkai bunga sama bisnis YL begitu aku atur gitu dan aku konsisten dan rutin ngerjainnya hasilnya datang kok memang bukan sesuatu yang instant ya karena aku juga gak percaya sih sama apa-apa yang instant setelah yang instant pasti gak tahan lama lah biasanya gitu kan kira-kira seperti itu nah itu tadi menarik sih Burara before and afternya setelah Burara punya tujuan yang jelas gitu ya dan setelah Burara berhasil membagi waktu itu menurut saya memang gak gampang meluangkan waktu membutuhi komitmen memang betul tapi selain hasil yang tadi ada gak hasil lain yang mungkin justru dirasakan juga oleh core timnya Burara atau mungkin dirasakan juga oleh timnya Burara ada gak kira-kira hasil lain juga yang memang dirasakan juga gitu setelah Burara punya tujuan yang jelas berhasil meluangkan waktu gitu pasti ada deh hasilnya ya insya Allah ada sih Ibu maksudnya aku berasa OGV growthnya tuh oke gitu kayak aku kan dapet ini tuh si challenge yang ke Seville itu kan salah satu syaratnya adalah OGV growth kan gitu nah itu emang pada saat itu aku udah mulai pas Seville challenge itu memang aku lagi shifting untuk lebih luangkan waktu aku lebih ada tujuan aku udah pengen gold saat itu gitu kan apalagi habis berangkat silver retreat itu sih langsung gila ini sih harus balik lagi gak mungkin gak gitu kan ngeliat ngeliat apa ya vibe-nya ya El disana tuh menyenangkan banget gitu jadi kayak ini harus balik lagi jadi aku makin kepingin makin kepingin dan apa ya berasa kok Bu gitu growth di tim aku tuh berasa banget aku banyak bikin apa namanya kegiatan-kegiatan gitu mungkin gak secara langsung ya karena aku biasanya lebih lebih banyak ngakuin sesuatu bareng sama tim uplift gitu jadi dirasakan rame-rame se-tim uplift oke jadi menyenangkan ya teman-teman ketika kita sudah mengerti untuk benar-benar komitmen memberikan waktu dan membagi waktu dan memiliki tujuan yang jelas ternyata hasil yang didapatkan bukan cuma untuk kita saja tetapi untuk tim juga akan berasa hasilnya seperti yang tadi Burara bilang di Young Living kita juga mengumpulkan begitu banyak kebaikan untuk orang lain silahkan Burara masih ada dua lagi story-nya Burara yang mungkin dan pastinya akan bisa menginspirasi kita apalagi si Burara perjalanan hidup Burara yang sudah dipelajari oke yang ketiga pembelajarannya ini soal tidak mau tahu nggak mau tahu soal sistem nah ini banyak nih sebenarnya yang menyesal salah satunya gue salah satu builder besar aku Arindita Ayu itu tuh dia sekarang udah platinum yes aku sudah disusul dua member aku mereka udah platinum aku masih gold it's okay everyone has their own journey mereka udah platinum dua nah si Dita ini dari awal tuh udah molek banget soal sistem jadi dia tuh brisik deh brisik banget pokoknya dia ini gini ya ini gini ya gue waktu itu kan lagi duduk iya kali ya akhirnya gue nyari-nyari juga gitu kan terus yang paling dia jalanin itu tuh si rising star bonus gue ingat banget dulu tuh dia rising star bonus apa sih tuh dia ingat terus dia ceritain terus aku yang masih gini hmm gue kerjain juga gitu kan itu rising star bonus itu kalau sekarang silver bound bonus jadi teman-teman yang ngejalanin di CIL-nya menurut aku si silver bound bonus itu walaupun sepertinya pada saat dilihat di intip gini nih tuh kayaknya apa sih ribet banget gitu ya tapi itu gonna be worth it gitu gak hanya dan jangan cuman mikirin bonus sesaatnya aja ya itu tuh dia itu dibuat layaknya si rising star bonus dulu dibikin untuk supaya kita organisasinya foundationnya tuh kuat gitu supaya kita bisa lanjut lagi ke next levelnya gitu karena kan ya kalau emang mau jalanin bisnis ini ya mau gak mau mau gak mau harus tahu soal sistem memang gitu kan supaya kita tahu benefit-benefitnya apa aja gitu kan kayak gitu tuh jadi apa namanya kalau belum ngintip soal silver bound bonus please deh diintip jangan sampai menyesal ya kan mungkin ada beberapa teman-teman disini yang masih baru kayak barusan ya ada siapa nih ada Budiah ya yang masih newbie mungkin teman-teman yang masih newbie kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang sistem yang living baik itu tentang virtual office baik itu tentang compensation plan baik itu tentang silver bound bonus itu teman-teman boleh langsung berangkat ke youtube-nya yang living Indonesia disana banyak sekali pembelajaran-pembelajaran edukasi-edukasi yang bisa teman-teman lihat gitu ya bahkan bisa diulang-ulang tentang semua sistem yang tadi Burara yang tadi Burara sudah sudah bagikan karena percaya deh teman-teman begitu teman-teman menguasai sistem menguasai menguasai virtual office dan mengerti compensation plan yang living itu seperti yang tadi Burara bilang itu majunya itu pasti sangat-sangat-sangat terbantu banget ketika kita sudah benar-benar terorganis dan sesuai dengan sistem Bu Arindita mana sih dari tadi nih coba kita lihat kata-kata yes dari Bu Arindita setuju gak ya Bu Arindita nih disini nih sama Kakak Hana nih setuju pasti disini tuh kan dia langsung setuju dong Kakak Hana juga pasti setuju dong untuk hal ini silahkan ya teman-teman ke arah Youtubenya yang living Indonesia dan lihat tentang sistem lihat tentang kompensi kan lihat tentang silverbaum lebih jauh di sana jadi Bu Arindita bisa langsung lanjut ke pembelajaran berikutnya silahkan Ibu Arindita ya jadi memang pokoknya silverbaum itu penting ya nah aku masih mau lanjut dulu di eh tuh deh kok halaman gue berantakan nih yang ketekan contekannya salah it's okay kita kan sama berbagi disini ya jadi sistem tuh ya sebenernya aku masih lanjut sistem ya Bu jadi sistem tuh sama aja sebenarnya kita tahu manfaat soal oil ya kan kalau kita tahu jelas manfaat oil itu kita akan lebih bisa kasih solusikan ke orang banyak gitu ibaratnya jadi lebih bisa banyak kasih solusi-solusi ke masalah-masalah macem-macem gitu karena kita tahu nih satu oil ini gunanya ABCD 4Z gitu sama aja sama dengan sistem kalau kita tahu sistem kita juga bisa akan lebih ngebantu member-member kita gitu untuk dapat benefitnya sebenarnya ya jadi sistem tuh jangan dimusuhi gitu loh lagi yang hari gini kalau masih bilang gap tech ya Allah kemola aja kita pakai aplikasi ya kan masa mau sih mau gap tech sih gitu please dong gitu kalau mau bisnis hari gini apalagi hari gini nih sejak pandemi kan kita semua mau gak mau urusannya sama gadget kan gitu jadi ya stretchingnya harus deh di sistem ini menurut aku tuh penting banget ada di sistem ini kita juga bisa akhirnya tahu nih si A tuh keuntungannya apa sih kalau IR si B keuntungannya apa sih kalau dia apa namanya jadi builder gitu kan jadi kita ngomong tuh punya data gitu kira-kira seperti itu nah sekarang kita lanjut ke pembelajaran berikutnya yaitu nah ini dia yang tidak punya tujuan yang jelas ini anaknya juga gak punya tujuan jangka panjang dari dulu ya gitu-gitu aja gitu mikirnya yaudahlah gitu kan ya telat sadar tuh bahwa bisnisnya L itu oke banget aku tuh telat sadar kalau bisnisnya L itu oke banget jadinya kan nyesel ya gitu walaupun yaudahlah ya namanya proses gitu kan tapi mungkin kalau waktu itu aku gak telat sadar aku akan lebih cepat nyampe ke tujuan yang aku mau sekarang gitu ya gak sih gitu kan dan disini juga aku mau nyampein soal ini sih jangan pernah tuh bilang gak gak bakalan aku pernah ngomong nih gak bakalan nih gue jadi pembicara-pembicara kayak gini yup menjiri udah sendiri jadi never say never beneran deh never say never gitu kan nah bisnis bisnis L ini tuh ini juga Hana sering banget ngomong nih bisnis L itu bukan sprint tapi maraton jadi long term ya kan jadi ya mikirnya jangan yang pendek-pendek gitu loh dan apa ya dengan berpikir jangka panjang itu tuh bantu sebenarnya kita untuk meng-appreciate situasi kita yang sekarang terus kemudian juga meng-appreciate bahwa gimana sih kayak punya hope gitu loh bahwa nanti tuh gue punya situasi yang akan lebih baik karena kita punya tujuan ya kan kita jangka panjang gitu kan ya itu aku bilang dulu aku cuma gini kayak gue gak mungkin deh jadi kan gue gak appreciate bahwa gue punya keadaan yang mungkin nanti lebih baik gitu kan jadi dengan tidak punya tujuan jangka panjang tuh ya lo menutup itu lo bikin diri lo stuck di keadaan lo yang saat itu aja gitu kira-kira seperti itu tapi ya again berpikir jangka panjang penting jangan overduit gitu ya gak sih jangan kalau gak sampai juga nanti sampai nangis-nangis berkuruk tanah gitu gak perlu gitu kan ya udah apalagi yang bisa gue kerjain punya tujuan apalagi gitu kira-kira seperti itu nah lanjut ya aku udah cerita nih kenapa mesti punya sustainable team aku juga udah cerita empat pembelajaran aku ya kan ini ada satu cerita ngenes lagi sih dari pembelajaran itu Bulisa ada satu masa oke aku oke diamond tapi aku gold berarti permasalahan ada di kaki kamu betul karena aku dulu tidak mau tahu soal sistem dan tidak memiliki tujuan jangka panjangnya gitu siapkan untuk empat atau lima kaki nah sambungkan sekarang teman-teman kenapa pembelajaran Bu Rara gak punya tujuan yang jelas tidak meluangkan waktu tidak mau tahu soal sistem tidak berpikir jangka panjang memiliki akibat kepada masa sekarangnya masa lalunya tapi yang Bu Rara lakukan kece banget justru beliau belajar dari perjalanan hidupnya untuk bisa memperbaiki dirinya ya sekarang Bu Rara cerita deh pembelajaran tadi itu akhirnya bagaimana bisa menghasilkan sustainable team di tim Bu Rara silahkan oke gimana sih caranya bikin sustainable team nah pertama sebelum kita bikin sustain kita cari dulu kan buildernya nah identifikasi builder ini bisa pakai virtual office ya kan jadi gampang banget kok aku teknis banget nih ya jadi mungkin mau dicater kita tinggal ke my organization kemudian kita lihat OGV yang besar tuh yang mana gitu kan terus itu cari tuh sumbernya dari mana sih si besar ini tuh siapa yang menghasilkan besar ini gitu kan kalau udah tahu kalau ada leadernya aku colek leadernya biasanya kenapa aku colek karena aku pengen tahu profilingnya gitu kan ini orang siapa sih ini orang kenapa kok dia udah mulai dia kenapa mulai enroll-enroll gitu kan kenapa dia enroll gitu aku selalu pengen tahu backgroundnya sih apakah dia suka oilnya apakah kenapa atau apa gitu aku tuh biasanya pengen tahu gitu nah kalau udah ketahuan gitu ya kalau ada leadernya atau kalau gak ada leadernya pun biasanya aku akan ajakin meeting gitu loh maksudnya kita apa ya meet ya ketemuan lah zoom atau video call gitu kan tergantung orangnya nyamannya seperti apa dan biasanya kita akan ngobrol tuh ya kan kenalin diri jadi aku juga jadi bisa akrab sama apa namanya tim-tim aku yang lain gitu kayak dulu soalnya aku ada salah satu builder aku yang dia lagi mesti cuti ya jadi aku akhirnya terjun ke organisasinya dia itu aku ke bawah-bawah banget tuh jadi di organisasinya dia tuh aku banyak kenal yang di bawah-bawah juga gitu builder-builder gitu dan itu aku bisa kayak gitu gara-gara virtual office buka-bukain siapa ini kok gede gitu kan itu aku cari tau gitu dan biasanya pas meeting itu kita akan bahas nih mau bikin apa atau lo mau belajar apa lo kesulitannya apa gitu yuk kita mau ngapain yuk bikin sesuatu gitu dan aku konsepnya sih lebih senang bikin orang-orang tuh menjadi mandiri ya jadi empowered gitu aku gak mau nge-babyin terus-terusan gitu karena ya kita ngedidik anak kita juga kan gak mau ya nanti anaknya pas udah gede masih aja kalau makan disuapin gitu kan ya kita juga maunya di tim kita seperti itu gitu gak mau nyuapin gitu kan nah itu untuk apa namanya si virtual office bisa untuk identifikasi builder ini aku agak nyimpang sedikit karena ini masalahnya soal sistem supaya kalian juga mau nih tau soal sistem gitu kan jangan anti sama sistem karena di sistem itu kita juga bisa menemukan orang-orang yang bisa kita kita rubah dari member SO ke IR gitu aku tuh paling seneng tuh ya itu salah satu jernih aku untuk dapat kaki ketiga aku tuh ya gitu tuh ngubek ya kan karena aku tuh punya kaki 3456 sebenernya dari dari awal-awal eh 345 lah dari awal-awal gitu kan Bu Lisa tapi disitu semua user sama sekali gak ada yang kepikiran mau bisnis gitu jadi kan harus diubek ya belanja aja mereka SO gitu nah itu disitu aku beneran ngeliatin tuh orang belanjanya historical belanjanya seperti apa gitu kan dari situ kan aku bisa lihat ya ternyata sering ya gitu ternyata 200 enggak enggak 150 enggak enggak gitu nah ini mah kalau kita kasih tau dia at least IR50 PV keuntungannya buat dia banyak loh gitu dan aku biasanya datang ke mereka dengan data gitu kan ya say hi kemudian aku bilang ini gini 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 kalau misalnya IR50 PV tuh keuntungannya bisa gini 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 loh gitu orang kalau dikasih data sih biasanya ini ya akan simpul trust sih menurut gue karena gini kalau kita datang cuma gini ya makanya mendingan IR aja deh kenapa orang gue belinya cuma sekali dalam setahun disuruh IR kan buat dia nih orang jualan banget sih kan gitu kan ya enggak sih kalau misalnya kita datang emang bahwa nih keuntungannya buat lo ini gitu karena kan at the end of the day member mau belanja IR atau SO buat kita secara komision itu kan sama persis kan gitu jadinya memang harus kalau aku lebih senang ngeliatnya what's in it sih for them gitu kan keuntungannya dia apa sih gitu kira-kira begitu kemudian kita bisa juga identifikasi builder lewat channel-channel edukasi nah disini tuh sistemnya kayak lempar terus lihat siapa yang nongol sama kepo karena aku benar-benar mencari bibit-bibit di grup aku yang di luar dua kaki aku yang sudah kaki gajah jadi di edukasi grup ini tuh ada masanya aku ngobrol di kanan sendirian saya ngomong sendiri yang menjawab ada gak apa-apa gak usah baper terus aja cerita gitu karena silent reader itu banyak gitu dan akhirnya aku bisa lihat nih siapa yang kemungkinan bisa menjadi calon builder itu kalau paling gak mereka mulai ini apa namanya aktif di chat tuh ikutan ngomong gitu dari situ terus kemudian apa namanya kita juga harus bikin tuh di grup mereka ngeliat fungsi sama manfaat oil sampai mereka tuh fall in love sama oilnya karena itu yang aku rasakan begitu aku cinta sama oilnya kayaknya yang tadinya tiga bulan gak jadi lanjutkan gitu karena ya Allah ini oil-oil tuh apa sih gitu kan ya gak sih semua pasti ngerasa kayak gitu dan pengennya gak berpisah sama mereka gitu jadi memang edukasi yang kita bikin dimana caranya tuh di dalam grup mereka jatuh cinta sama oil-oilnya karena kalau udah jatuh cinta sama oil-oilnya udah pasti kemungkinan akan IR dan kalau udah IR kemungkinan untuk menjadi buildernya juga akan lebih besar gitu terus apa lagi ya oh aku ada juga kayak monthly campaign gitu di whatsapp group aku biasanya aku bikin tematik awalnya aku gak kan ya itu meluangkan waktunya suka-suka jadi cerita hari ini eh belum cerita cerita ala vender gitu kan hari ini eh gitu kan suka-suka hati yang denger juga kali ngerasa suka-suka hati gitu ya dan again si WA group oil kita itu layaknya kita mungkin ada di grup-grup whatsapp lain gitu kan gak semuanya dibacain satu-satu dong gak kayak kalau kita baca whatsapp group oil iya satu-satu gitu kan tapi kalau orang lain kan enggak jadi akhirnya aku bikin seminggu tuh paling gak ngomongin hal yang sama tapi dari angle beda-beda gitu jadi yang baca sekilas-sekilas tuh akhirnya beneran nanya kadang tuh beneran nanya eh gini-gini nongol deh tuh orang-orang baru di dalam grup yang berbicara kayak gitu-gitu sama satu lagi yang kurang kayaknya menarik nih ngomongin hal yang sama tapi dari angle yang berbeda selama satu minggu minginkan itu jadi hal yang konsisten kan tapi contohnya sih beneran-bener biar bisa kasih inspirasi ini ke kita untuk membicarakan hal yang sama terdiri angle yang berbeda itu contohnya apa? sebenernya sih mungkin bukan angle berbeda juga ya kayak misalnya contohnya gini ya kenapa sih kita harus nge-diffuse manfaatnya apa gitu biasanya kan kita masukin tuh ya manfaat men-diffuse satu sampai dua puluh berat bye gitu kan yang baca juga males gitu jadi biasanya aku akhirnya bikin dua 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 gitu terus gitu ada resep-resep diffuser gitu jadi dipirit 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 dripping sih nah kata-kata briefing tuh aku dapetnya dari Cimarin waktu itu dia pernah cerita pas yang kapan ya udah lama banget sih gitu terus jadi jadi dibuat series gitu ya Bu Rara ya dibuat series betul saya gak terlalu pack dan orang-orang akhirnya bisa melihat secara singkat-singkat-singkat tapi semuanya jadi berkesinambungan iya gitu jadi jangan cerita satu topik dalam satu hari langsung gitu aku lebih senang akhirnya cerita satu topik dibikin seminggu itu orang lebih nengok loh beberapa kali aku kerjain itu tuh mereka lebih nengok thank you Bu Rara boleh dilanjut dong untuk channel edukasinya ya nah untuk dapet builder tuh salah satunya juga kita bisa apa namanya bikin bikin ini bikin bikin tema untuk either zoom atau apa gitu ya how to get your oil for free nah itu tuh biasanya tuh lumayan tuh suka ada yang nongol-nongol dan jadi jadi builder gitu kan at least mulai mau ngenroll kayak gitu-gitu terus kemudian aku juga seneng sekarang tuh cerita soal apa sih yang lagi bisa ditukar poinnya gitu itu tuh nimbulin orang yang SO jadi pengen IR jadi paling gak gini kadang-kadang kan kita susah ya mau cerita langsung apa sih SO apa IR gitu kan nah ini kita pancing dia yang nanya karena kalau kita nanya biasanya kita akan lebih mau dengerin kan dibanding kalau kita lagi belum pengen tahu kita diceritain gitu jadi mancing tuh mancing supaya orang bertanya hal yang pengen lo jelasin gitu kira-kira seperti itu sama jangan lupa sesekali di whatsapp grup walaupun dia edukasi soal oil adalah tentang bisnis sedikit gitu kayak ini ada kelas bisnis ini ada ini ini ada opportunity bisnisnya itu sesekali aja biasanya aku suka drop-dropin juga sih gitu oke nextnya nah setelah kita udah menemukan builder-nya sekarang kita grow ya grow the builder gitu biasanya aku tuh senangnya bikin sistem gitu karena aku emang anaknya seneng bikin-bikin sistem semua-semua gue bikinin sistem gitu kan terus ini jangan pada langsung gini aduh susah amat bikin sistem enggak sistem gak susah gak susah sama sekali cuman bikin step-by-step sih intinya yang bentuknya tuh tertulis gitu terus mereka bisa melihat gitu karena dari jernih aku ya pengalaman aku tuh kita kalau misalnya oke aku pengen jalan bisnisnya nih aku mesti ngapain yaudah lu gini-gini aja gini-gini aja gitu tapi kita gak ada kayak SOP-nya lah gitu ya SOP standar aja gitu loh ternyata itu dibutuhkan gitu supaya yang builder-builder baru ini kan kita kan pengennya core team kita berkembang kita mau new builder kita menduplikasi apa yang kita kerjain tapi biasanya builder-builder baru itu tuh bingung mulanya dari mana gitu kan jadi kita bikin sistem supaya mereka oke startnya dari sini kemudian gini kemudian gini kemudian gini gitu kan jadi biasanya aku tuh dari weekly meeting ini sama member-member gitu sama core team gitu ya dari situ kan biasanya terjadi curahan-curahan hati gitu kan ya kemudian dapet deh tuh masalah-masalah ya kan masalah-masalah itu jangan jadi sesuatu yang aduh gitu ya jangan masalah itu adalah apa namanya sesuatu yang bagus menurut aku karena kita akhirnya dapet solusi dapet solusi terus kita bisa bikin oke kita perlu kayak gini jadi kita bikin yuk sistemnya contohnya nih aku ada problem ya waktu pandemi kan gak bisa jumpa-jumpa solusinya apa bikin online kelas gak mau dateng nih karena masalah waktu oke kita bikin channel online yang bisa disimak di waktu yang mereka emang bisa ya kan gitu terus aduh tapi kebentur kondak nanti dimain Bu Debi eh sekarang udah bukan Bu Debi ya kalau sekarang Bapak Irianto Pak Irianto Betul-betul Bu Debi kasihan namanya sudah tercoreng dia dengan perkondakan kemudian kebentur kondak nih gitu kan terus yaudah kita bikin private aja online channel jadi maksudnya setiap problem pasti adalah solusinya cuman memang gak biasanya juga gak instant ya gitu kan nah salah satu action yang aku kerjain itu waktu itu bikin IG tertutup gitu jadi aku bareng-bareng sih sama tim Ablif sebenarnya gitu kan jadi bikin IG tertutup kita kontennya tuh terencana selama hampir setahun wala udah jadi terus ada template-nya gitu loh jadi Instagramnya itu kita bikin private terus itu kita bikin dia sebagai library gitu jadi baik ada produk aku ada dua sih ada yang satu produk satu bisnis gitu kan kemudian kita ajak leader-leader untuk berpartisipasi nih isi kontennya gitu jadi seminggu sekali tuh pasti ada keluar new content gitu dan itu tuh disitu tuh biasanya jangan lupa nih aku suka ingetin sama tim aku juga sih jangan lupa jangan cuman nge-post aja terus udah dibiarkan dia di rak buku ya kan kan harus diambil dong bukunya gitu kan harus dibaca gitu jadi kalau aku biasanya aku suka ambil linknya which is enak kan ya jadinya link terus aku taruh deh itu di whatsapp group gitu kan aku taruh di whatsapp group apa namanya pakai cerita tapi jadi jangan cuman gini nih link ya elah ngobrol dikit lah gitu kan misalnya iya nih lavender lagi diskon ya kan gini-gini ini ada cerita dari kakak siapa ini linknya selamat menonton gitu kan karena kan literasi di Indonesia agak parah ya gitu jadi kayaknya kalau dikasih video itu menurut aku akan lebih apa ya lebih lebih senak gitu lebih kena dan mereka bisa nonton itu tadi kalau kita lagi mau dengar itu akan lebih masuk dibanding kalau kita lagi gak mau dengar gitu nah udah nih tadi kita udah fine terus kita grow sekarang kita mau nge-build leader nah disinilah saya itu sistematik loh murara sistematik loh mulai dari fine kemudian kita bisa mengidentifikasinya sekarang kita mau udah grow udah grow sekarang kita mau nge-build build nah sistemnya sederhana kan teman-teman bukan sistem yang jelimet-jelimet tapi very sistematik supaya kita sendiri bisa mengikutinya dengan mudah cus murara build karena sebenarnya gini Bu Lisa kalau gak dibikin sistem ini kan kita bisnis perempuan-perempuan ya yang kadang-kadang ngerjain bisnis gak kayak ngerjain bisnis gitu loh caranya gitu kan jadi cuman baik ngobrol-ngobrol di WA lupa ketenggelem lupa ketenggelem gitu jadi kalau gak dibikinin sistem gak ada sistem pengingatnya jadinya gitu kalau ada sistem kan kayak oke kontennya ini kapan kapan musti tayang siapa yang ngerjain gitu kan ya kalau di kantor kan gitu dong Bu Lisa harus ada PIC ada due date-nya gitu nah kalau ini kita ibu-ibu kadang-kadang lupa akhirnya lupa aja terus gak kerjain lewat lagi kita perwanita biasanya kan bisa multi-talent ya demikian juga dengan multi-ideas jadi biasanya kita punya idenya banyak tapi eksekusinya mari kita bangun sistem yang barusan nah oke udah dong ya ready date-nya kasih udah fine udah grow sekarang kita harus nge-build builder menjadi leader disinilah aku menemukan bahwa sebelum kamu bisa membangun kamu harus membangun diri sendiri jadi dan ini adalah stretching aku yang aku rasa paling berat tapi aku sangat happy sama prosesnya jadi kayak aku melihat aku 6 tahun yang lalu dengan hari ini sih sahabat-sahabat aku aja banyak yang gak lo banget gitu jadi aku happy banget sih gara-gara Yael ini bisa 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 ngejalanin proses ini di tahap ini tuh aku ngerasa aku harus nambah value which is knowledge sama skill gitu kan yang tadi aku bilang dulu kalau ikut kelas udah nonton aja hahaha gitu kan terus wah keren banget gitu udah mesti lupa ya kan atau gini wih keren tuh bikin ini tuh keren tuh bikin ini gak ada yang dibikin gitu kan nah jadi sekarang aku tuh maunya kalau misalnya apa namanya aku ikut kelas tuh aku pengen ubah knowledge-nya itu jadi skill ya kan jadi sesuatu yang aku apa ya kehebatan aku baru gitu kan gimana nih gitu kan gimana bisa jadi skill mulai aja dulu ya gak sih itu tuh biasanya pengen keren kayak si dia tapi gak mulai-mulai ya gimana atuh ya kan emang Bim Salabim aku sih suka Harry Potter tapi ya gak gitu-gitu amat juga gitu kan gitu jadi ya waktu itu yang aku kerjain aku ngerasa aku kurang confidence aku kurang baik dalam konten ya kan karena aku tuh ngales baca ya kan jadi aku dan aku ngerasanya emang-emang-emang-emang waktunya kali ya gitu aku tuh ngerasa pengen kayak gini banget ya tuh juga pas terutama pandemi ini kayak gini nih ya Bu Lisa kalau gak pandemi berarti kan aku ngomong gini di panggung gitu kan ya idih kayaknya aku gak bisa berdiri deh oh ini kan enak ya gak usah terlalu mikirin baju ini kan gak apa-apa gitu kan di bawah gak kelihatan sepatu apa segala macem jadi oke banget lah gitu jadi menurut aku kalau kalian pengen nambahin skill tuh ya nih masa pandemi ini tuh sebenarnya masa yang paling oke aku waktu itu mulai dengan IG Live ya kan aku IG Live terus aku gandeng aku ajak-ajak orang-orang yuk temenin gue IG Live gitu kan misalnya apa namanya Reni jago DIY gitu eh Ren temenin aku IG Live soalnya DIY gitu kan eh Mbak Bida Mbak Bida mah jago segala macem tuh konten dia segala juga tau gitu kayak mau gandeng Mbak Bida gitu kan jadi akhirnya aku jadi ikutan belajar dan aku gak mau dong pas IG Live cuman gini gitu kan gak mau dong aku juga harus bawa sesuatu jadi mau gak mau topik itu aku belajar juga walaupun mungkin gak sedip itu gitu tapi dari situ pelan-pelan karena kalau aku tuh ya kuncinya tuh start small gitu karena kalau kita mau langsung jadi yang paling keren menurut aku akhirnya gak mulai-mulai kalau aku pasti gitu jadi akhirnya aku pilih serah lah ya mau dibilang jelek kek mau dibilang apa kek gitu pokoknya gue pengen coba pelan-pelan dulu aja kalau abis di GF aku tuh gak mau melihat video aku sendiri karena kan sebenarnya karena sebenarnya musiknya harus ya untuk kita bisa nge-review gitu loh ngomongnya gimana salah apa enggak apa segala dulu aku gak mau ya Allah susah banget melihat muka sendiri kesian ya gitu tapi pelan-pelan sekarang agak mulai narsis sih dilihatin terus gitu kan tapi ya untuk agak mulai agak mulai ditontonin terus diri sendiri gitu kan cuman ya maksudnya dari IG Live itu aku belajar banyak banget I got my confidence aku mulai lebih sayang sama aku sendiri karena aku udah mulai bisa ngeliat muka aku it's one step loh belajar deh ngaca pengen tau aku pada kuat atau ngeliat mukanya sendiri lama-lama banyak yang gak bisa gitu kayak gitu kan nah salah satu untuk jadi good leader itu ya harus punya confidence kita harus yakin sama kitanya sendiri kalau kitanya gak yakin siapa yang mau ngikut ya kan gitu kan jadi akhirnya aku belajar untuk build myself as a leader dulu tapi berjalan bersamaan gitu jadi aku sembari belajar sambil juga mencoba nge-build team aku gitu as a leader oke aku lanjut ke nah nih jadi salah satu yang aku belajar saat aku nge-build myself as a leader itu adalah managing conflict kan secara ini kan bisnis banyakan buru ya kan banyak drama gitu kan disini tuh banyak banget aku belajar dan aku masih banget belajar gitu ya jadi dulu tuh kalau ada problem tuh aku biasanya langsung reaksi kasih solusi gitu kan padahal kadang-kadang orang tuh dateng cuma mau didengar loh gitu aku pasti langsung gini iya gitu kan kalau aku tuh pasti langsung gini aja gini aja makanya lu jangan gitu lama-lama orang malas cerita sama gue kan disini aku lagi belajar banget gitu kalau ada masalah dengerin dulu cari dulu fakta sama datanya gitu kalau bisa dengerin dari masing-masing pihak malahan gitu kan ya gak sih terus cari tahu dulu gitu loh apakah kayaknya bisa tanya nih terus lo maunya apa lo pengennya situasi ini tuh jadinya seperti apa gitu kan misalnya kasusnya apa gitu ya sakit hati gitu terus ya gue pengennya dia minta maaf sama gue ya gak susah ya gitu kan itu dari orang lain gitu kan gitu jadi apa yang bisa dari lo aja dulu jadi akhirnya mencoba seperti itu dan yang paling penting itu jangan sampai keseret ke dramanya gitu dan jangan jangan jadi kompor juga ya kan coba jadi pendengar yang metral yes gitu karena akhirnya nanti yang masalahnya jadi cuman segini jadi segini gitu kan kira-kira kayak gitu sih kalau masalah konflik-konflik di dalam menjalani bisnisial ini gak mungkin gak ada yang gak pake konflik lah ya di rumah aja kita masih suka tentara sama anak kita sama suami kita kayak ya sama ibu kita tapi as a leader itu memang tidak bisa dihindarin ya Bu Rara pasti ada konflik dan pasti sebagai seorang leader yang baik kita harus belajar menangani konflik itu seperti yang tadi Bu Rara bilang mungkin the story of your life juga ada banyak konflik-konflik yang harus teman-teman hadapin kan dan mungkin kadang-kadang kita menanganinya itu kurang tepat tapi percaya deh belajar dari perjalanan hidup kita lama-lama itu akan membuat kita semakin dewasa kalau kita sebagai leader bisa berhasil semakin dewasa maka grup kita juga akan bisa berhasil semakin dewasa jadi kitanya dulu setuju nih sama Bu Rara kitanya dulu harus membangun diri kita sebagai seorang leader supaya itu juga akan terlihat oleh para grup kita mereka juga bisa membangun dirinya menjadi leader juga sistem tadi penting build yourself as leader itu penting konflik dalam manajemen konflik itu penting ada satu lagi yang juga cukup penting menurut Bu Rara dalam mengembangkan core teamnya apa Bu Rara? oke nah ini yang tadi aku juga udah sempat bilang sih sebenarnya ya believe in yourself embrace your own queer connect jadi ini hubungannya sama confidence ya kan jadi gak ada sebenarnya style yang paling cocok untuk nge-lead team jadi jangan pernah mencoba plek-juplek gitu ya gaya pendekatan atau pakai gaya orang lain untuk nge-lead team gitu kan karena kan sebenarnya kita pasti semua punya kekuatan sama kelemahan masing-masing ya kan gimana caranya kamu bisa eksploitasi kejagoan kamu kekelebihan kamu tuh lo eksploit terus cari bantuan untuk kelemahan kamu gitu kan jadi jangan malu untuk ngakuin ini kelemahan gue gitu kayak aku aku dari dulu gak pernah malu tuh bilang kalau konten tuh agak lemah deh gue tuh susah baca gitu kan tapi Rara enam tahun yang lalu sama Rara yang sekarang gitu lebih banyak membaca walaupun kalau mungkin dibandingkan dengan Farhana Razak membacanya lebih sedikit tetap ya gitu jadi tapi kan again kita jangan kompetisi sama orang lain kompetisi sama diri kita sendiri aja ya gak sih gitu jadi lebih tenang lah kalau kompetisinya sama diri sendiri daripada sama orang lain gitu kan dan Tuhan pun kan berjutan kita emang beda ya kenapa kok kita malah pengen jadi samaan gitu kan aneh gitu intinya di bagian ini tuh kita perlu banget untuk coba lebih percaya diri bersaingnya sama diri kita sendiri dan sebenarnya kalau dipikir-pikir juga orang kan yang penting experience-nya sama kita juga akan beda gitu kira-kira seperti itu dan terakhir aku tutup nih the value of experience station is not the trying it's in the trying again after the experiment fails aku ngeibaratinnya kayak belajar sepeda ya kan kayaknya gak ada yang belajar sepeda langsung zzz satu tangan dua tangan gitu gak ada ya pasti pakai jatoh-jatoh dulu jatoh coba lagi jatoh coba lagi jatoh coba lagi balik lagi ke 7-20-10 learning model tadi kita itu belajar paling besar dari apa namanya pengalaman gitu kan gitu kan let's do mulai kerjain gitu ya jadi hari ini tuh apa yang kalian mau kerjain setelah dengerin kelas aku tuh sebisa mungkin ada deh gitu yang kalian mulai kerjain supaya gak buang-buang waktu nih dateng bener sejam lisa ya kan sejam dengerin aku tuh gak buang-buang waktu gitu dan apa ya kayak kalau di bisnis yang ini gitu ya kita bisa punya builder semangat banget sih pengen pengen ini pengen itu pengen ini tiba-tiba terus hilang di telan bumi pasti banyak kan yang sering kayak gituin ya itu gak usah baper kita tinggal ngecek lagi aja ngaca dulu kenapa dia ninggalin gitu kan apakah gue gitu kan kalau gue apa apa yang bisa gue perbaiki kalau bukan gue kalau emang dari sananya oh yaudah masalah gitu jadi gak perlu baper-baper kira-kira begitu jadi yuk mulai kerjain dari yang kecil aja dulu thank you banget Burara saya sih sangat menikmati perjalanan satu jam mungkin ada yang merasa itu lama tapi untuk saya kelihatannya sebentar banget karena saya sangat menikmati bagaimana Burara bisa sharing dari komponen bisnis yang menurut beliau penting sama pentingnya enrollment ER member maupun builder itu sama pentingnya kemudian Burara juga bisa menginspirasi kita bahwa ternyata perjalanan hidup kita baik itu up and down itu kita harus belajar banyak hal dari sana supaya kita bisa memperbaiki diri kita lebih baik lagi Burara tadi udah cerita gimana sih caranya mengidentifikasi seorang bisnis builder kita gitu ya baik dari virtual office dengan data sehingga kita datang mengembangkan mereka dengan data bukan cuma dengan senyum manis penting tapi data juga penting sekali disitu kita bisa melihat kalau misalnya dia tiap bulan memang 50 PV 50 PV kan kasihan ya teman-teman kalau kita memaksa mereka mendingan 190 PV mungkin kalau saya dari 50 ke 190 saya akan bertanya kamu mau kasih uangnya ke saya nah sehingga data itu sangat penting melihat virtual office maupun channel edukasi yang itu juga harus dilakukan secara konsisten lalu Burara udah berbagi gimana cara mengembangkan core teamnya itu dengan cara sangat sistematik gak perlu ribet tapi sistematik yang cukup simple bagaimana kita sebagai diri sendiri juga harus build ourselves as a leader dan bisa menangani konflik management dengan lebih banyak mendengarkan dan mendengarkan dari kedua sisi dan terakhir embrace your own crookedness jadi benar-benar percaya pada diri sendiri terima kasih banyak Ibu Rara saya yakin teman-teman disini juga banyak yang terinspirasi nah selain teman-teman mengucapkan banyak terima kasih saya dan Bu Rara mau tahu dong pertanyaan Bu Rara tadi kira-kira boleh ya ditulis ya kira-kira hal paling penting apa yang teman-teman dapat di siang hari ini boleh dong kita mau lihat di kolom chatnya apa inspirasi yang teman-teman dapat hari ini Bu Atia bilang sistem setuju sistem itu penting ada lagi yang lain ide buat sistem dari Pak Joko ya bergerak untuk maju konsistensi Ibu Pauline setuju konsistensi itu sangat-sangat penting ada yang lain mungkin terinspirasi dengan potongan rambut Burara juga boleh loh tapi apa kira-kira OGV Diamond siapa yang tidak memimpikan itu tapi jangan lupa kakinya juga harus diperhatikan ya teman-teman ya start small then big setuju sekali tidak mudah menyerah not complaining looping what's next menyampaikan informasi dengan baik oke mulai dari yang simple kayak menggunakan oil ya Pak Karara kita harus mulai dari perlahan kemudian baru boleh ditingkatkan BCA itu Bank Sentral Asia dan Bank Sentral Akhir dari Mbak Mida itu di Young Living kita banyak mengumpulkan kebaikan untuk orang lain oke sudah banyak inspirasi yang didapatkan dari teman-teman dari Burara dan saya juga banyak mendapatkan inspirasi dari Burara Burara sekarang kita mau dong ke pertanyaan kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan dari tadi kayaknya saya lihat Whatsapp atau lihat chat masih belum ada pertanyaan ya boleh nggak teman-teman sekalian sekarang boleh ditulis di kolom chatnya apabila ada pertanyaan silahkan nanti mungkin saya akan memilih beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tema di siang hari ini atau kalau memang teman-teman merasa sudah cukup apa namanya sudah cukup ya stop share boleh bu sudah cukup jelas juga tidak apa-apa kalau ada pertanyaan saya masih membuka apa namanya masih membuka ruang untuk teman-teman bertanya mungkin ketika teman-teman masih mikir gitu ya masih berpikir saya mau nanya apa ya kayaknya sudah cukup jelas atau mungkin masih mikir gitu ya saya lagi nanya apa mungkin di sini ada nggak ya saya mau bertanya nih pada teman-teman yang memang timnya Bu Rara kira-kira dapat apa sih dari seorang Ibu Rara kira-kira bukan inspirasi yang hari ini ya apa yang sudah dikembangkan nah mungkin bisa berbagi sedikit nih mendapatkan banyak hal oh ini nih ada nih dari Kakak Mora iya Kakak Mora oke ya saya saya perjelas ya dari Kakak Mora ada bertanya pernah nggak sih Ibu Rara Kakak Rara ngundang meeting dan akhirnya nggak ada yang hadir lalu apa sih yang Kakak Rara lakukan ya pasti pernah kayaknya itu pengalaman semuanya deh nah aku biasanya paling nggak aku nggak sendirian ya kan jadi kalau nggak datang tuh kita akhirnya brainstorming what are we going to do next gitu jadi jangan buang waktu kita udah nyak misalnya kalau dulu kan pas jumpa-jumpa kalian udah pergi gitu ya kalau udah pergi yaudah akhirnya kita brainstorming kita bikin apa nih bikin apa kalau misalnya dalam Zoom juga sama akhirnya yudah yuk meeting lah gitu what to do next gitu jadi nggak usah baper gitu karena kalau aku selalu mikirnya it's their loss not mine karena aku datangnya buat mengebantu mereka gitu maksudnya bukan untuk sombong ya ini ngomong kayak gitu maksudnya aku kan ngajakin mau bantuin gitu kalau mereka yang nggak datang ya berarti their loss dong gitu orang aku mau bantuin kok gitu niatnya mau bantuin gitu oke thank you ya Bu Rara jadi teman-teman menurut Bu Rara tidak usah baper tapi justru kita evaluasi lagi apa yang bisa kita tingkatkan untuk ke depannya betul ya dan barengan dan barengan sama timnya oke ada pertanyaan lagi tuh thank you Kakak Mora ada pertanyaan lagi dari Ibu Gustina apabila memang mereka adalah grup user gimana ya cara mengedukasinya kalau tetap aja udah di edukasi tetap mau jadi user aja gimana Kakak Rara ya nggak apa-apa sih aku nggak kan kita nggak pernah mau maksain orang juga ya dan apa namanya menurut aku dan apa ya yang penting mereka pakai oilnya dengan dengan kasih sayang ya maksudnya dia cinta sama oilnya itu udah oke kok karena IR member tuh sesuatu banget di EL dan memang ada percentage-nya juga kan ya Bu Lisa kalau builder tuh di EL tuh emang cuma berapa persen kecil persentasenya gitu kan cuma 5 persen gitu user itu justru besar jadi ya nggak apa-apa memang salah satu tugas kita kenapa kita dibayar adalah untuk mengedukasi mereka supaya mereka tetap menjadi user gitu betul jadi nggak usah dipaksain teman-teman ini adalah pilihan pilihan mereka kalau mereka memang mau jadi user tugas kita ngebantu mereka supaya mereka bisa mengerti oil dan bisa menggunakannya itu tugasnya kita sebagai seorang leader mereka tapi kalau mereka memiliki keinginan untuk menjadi builder itu tugas yang kita juga untuk mengait mereka dan mengembangkan mereka tapi tugas kita juga sebagai seorang leader untuk mengidentifikasi mana nih yang memang kira-kira user yang kita bisa bantu mana yang kira-kira sebenarnya mereka punya potensi untuk menjadi business builder atau bahkan menjadi leader kalau mungkin tadi teman-teman bertanya terus gimana caranya Kakak Lisa mengembangkannya udah cukup jelas tadi Kak Rara jelasinnya so kalau memang ada user tugas kita untuk membantu mereka karena biar bagaimanapun juga ketika mereka terus berbelanja OGV-nya mereka juga itu akan membantu mereka dan membantu kita juga jadi tugas kita ya setuju ya Bu Rara ya untuk mengedukasi teman-teman user kita itu pilihan ada di tangan mereka oke kayaknya saya sekarang mau ke quiz ya nah untuk quiz ini nanti ada Kak Indri yang akan membantu teman-teman semuanya quiznya nanti adalah quiz berhadiah jadi untuk satu orang yang beruntung itu akan mendapatkan lemon essential oil 15 mili nah memang karena kita masih dalam waktu PPKM mungkin teman-teman pemenang nanti mohon bersabar ya supaya karena kami tim ya L juga masih banyak yang WFH kan selama PPKM ini tapi tenang aja pasti akan kita kirimkan hadiahnya kepada pemenang siap-siap ya teman-teman satu botol lemon essential oil Kak Indri sudah tuliskan tuh formatnya yaitu formatnya adalah nama ID baru jawaban karena tanpa adanya ID kami tidak tahu alamatnya mau dikirim kemana nanti bisa-bisa saya dan Burara aja yang pakai gitu kan nama ID dan jawaban nanti Ibu Rara akan memberikan pertanyaannya untuk teman-teman jawab lalu setelah Kak Indri tulis di kolom chat quiz start baru teman-teman bisa kasih jawaban ya karena jawaban yang diberikan sebelum Kak Indri mengatakan quiz start itu tidak kami hitung cukup jelas ya oke Bu Rara untuk mendapatkan satu botol lemon essential oil 15 mili pertanyaannya apa silahkan Bu Rara Kak Indri siap-siap sebutkan sebutkan 4 pembelajaran yang tadi aku ceritakan aku tahu eh belum ada start eh aku kok ikut-ikutan tunggu sampai Kak Indri bilang quiz start oke tuh Kak Indri udah bilang tuh apa tadi Burara 4 pembelajaran 4 pembelajaran tadi aku ceritain the story of your life tadi ya Burara ya oke masih masih kita kasih kesempatan kalau teman-teman tadi mendengarkan dari awal pasti udah pada menyiapkan catatan seperti saya dan sudah dibagi dua catatannya mana yang mau kita lakukan dan punya inspirasi apa eh banyak loh Burara yang jawabnya oke nih dicatat berarti tadi kan aku suruh catat tadi di depan dicatatat nih mudah-mudahan abis ini banyak ide dan dilaksanakan ya oke Kakak Rara Kakak Rara dia yang menentukan kapan N-nya nanti Bu Indri tulis quiz oh gitu udah oh udah N eh gimana sih aku gak ngerti loh Bu gak apa-apa Kak Indri aku quiz N silah quiz N ya kan saya akan menunggu Kak Indri ya untuk menentukan siapa pemenangnya satu pemenang mendapatkan essential oil lemon 15ml nanti akan kita kirimkan hadiahnya sesuai dengan nomor ID-nya saya masih menunggu lalu masih adakah pertanyaan tadi oke masih ada suatu pertanyaan dari Bu Resi Kakak Rara Bu Resi sebenarnya salvok sama oil di belakang Kakak Rara oil favoritnya apa sih Kakak Rara Bu Rara terus kalau halnya untuk meyakinkan konsumen emang banyak sih yang menanyakan hal ini ada harga ada kualitas apa yang biasanya Bu Rara ceritakan untuk meyakinkan mereka bahwa memang kualitas kita sesuai lah ya dengan apa yang dibayarkan oke oil favorit itu adalah pertanyaan yang paling susah sahabat 7 tapi sih yang pasti di-pilih karena aku jobo jadi pakai di-pilih itu paling oke cuman kalau untuk ini ya Valar sama Joy gimana dong jadi gak ada yang paling favorit mbak susah loh pertanyaan mbak karena kita biasanya favoritnya banyak banget ya kalau soal itu tadi kualitasnya YL ya pertama sih sebenarnya kalau kitanya sendiri mesti tahu soal situ sil cari tahu dan itu banyak dimana-mana dan aku juga mau kasih tips nih buat kalian untuk belajar ya mengedukasi diri sendiri itu buka deh yang living block itu tuh wow banget loh banyak sekali informasinya disitu lo bisa belajar banyak banget untuk bahan untuk bercerita kembali gitu kan dan biasanya sih aku kan anaknya agak susah menjelaskan banget gitu ya jadi kalau ditanyain kualitas aku gini lo mau jawab apa sih ini gue kirimin deh nih sampelnya rasain aja gitu biasanya aku suka gitu gitu sama ya soal pure-nya sih yang pasti kan ya itu kan 100% pure gitu jadi kalau mau dibandingin sama yang lain yang lain punya nggak standar situs sil udah itu paling-paling utama oke memang standar situs sil paling utama udah langsung coba ya Bu Rara jawab pertanyaan ya dari Bu Resi oke sekarang kita akan masuk nanti ada satu pertanyaan lagi tapi saya umumkan dulu pemenang quiz atau satu pertanyaan lagi Bu Rara saya ambil satu pertanyaan lagi ya boleh dari Ibu Fia Bu Rara sebagai seorang leader bagaimana sih cara menyikapi di dalam satu saat ada tim yang sedang konflik satu dengan yang lainnya yang tadi aku ceritasi ya aku akan mencoba mendengar dari kedua belah pihak kemudian kadang kadang pada saat kita telah juga sebenarnya konfliknya gak seberapa tapi baper-baperan itu sih kalau aku bilang gitu loh ya dalam kerja kalau banyak baper sih sulit gitu jadi harus mulai bisa misahin gitu loh apakah itu gue apa dia gitu kalau urusannya di kita ya ngaca ngaca ke kita sendiri aja kita bisa ubah apa gitu dan biasanya aku gak akan ngomporin dan kalau bisa ya iya jadi netral aja gitu betul semakin kita ngomporin semakin gak selesai konfliknya malah semakin besar iya oke deh kalau gitu thank you banget ya burara teman-teman disini saya akan umumkan dulu pemenangnya tapi jawabannya dulu ya burara burara dia kasih tau jawabannya apa sih jawaban dari quiz tadi tidak punya tujuan yang jelas tidak meluangkan waktu tidak mau tahu sistem sama tidak mau berpikir panjang oke dan ternyata belajar dari masa lalu itu membuat kita jauh lebih baik di masa sekarang maupun di masa depan maka pemenang dari quiz tadi itu adalah 299-22826 ayo siapa yang memiliki member ID 299-22826 masih ada gak disini ibu 299-22826 adakah sebelum saya sebutkan namanya nah bukan saya berarti bagi bukan saya bukan saya juga aku benar ya ibu mayang mati selamat ibu mayang oh mungkin tidak dalam waktu dekat kami kirimkan hubungan yang berbenu PPKM ini tapi pasti akan kami kirimkan essential oil 1 lemon 15ml selamat ya kakak Mayang oke kalau gitu teman-teman semua, sepertinya sesi di sore hari ini sudah selesai saya yakin saya dan teman-teman dan kakak Indri bahkan saya yakin Ibu Rara sendiri pun mendapatkan inspirasi loh, pasti ya kakak Rara pasti mendapatkan inspirasi dari teman-teman, seperti halnya teman-teman mendapatkan inspirasi dari kakak Rara jadi memang menyenangkan sekali punya sesi-sesi seperti ini datang ya teman-teman ya di sesi-sesi berikutnya yang tidak kalah serunya minggu depan kita sesinya sudah bukan satu seri guide and grow your core lagi, tapi minggu depan kita akan kedatangan tamu spesial, kakak Eva Rini Andriana Ibu Eva akan berbicara untuk menginspirasi kita gimana sih caranya kita memanifestasikan energi kita itu kepada bisnis kita supaya fokus nih teman-teman jangan ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang misalnya ya, tapi Bu Eva akan menginspirasi kita untuk hal ini dan pastinya ini akan seru banget jadi hari selasa dengan Mbak F, jangan sampai ketinggalan, pasti oke banget sesinya Mbak F juga tidak kalah oke dengan sesi dari yang sesi-sesi lainnya, karena ini saatnya kita sama-sama belajar kalau tadi kakak Rara bilang saya sendiri harus mengembangkan diri sebagai seorang leader, maka sesi-sesi seperti ini adalah sesi dan cara kita untuk bisa mengembangkan diri kita dengan lebih baik Kakak Rara sebelum ditutup ada pertanyaan ada pernyataan gak kakak Rara? cuman satu yuk mulai dikerjain start small start small dan mulai dikerjakan karena ide yang banyak akan menjadi percuma kalau tidak dilaksanakan betul terima kasih teman-teman terima kasih kakak Rara sampai ketemu selesai depan dengan Mbak F ya dan semuanya terima kasih teman-teman bye-bye selamat menikmati selamat menikmati